Hai baik eh sobat tani kita langsung praktekan ya bagaimana cara pembuatan busaka ya dan yang dipandu oleh beliau ini ya Bapak Nurhani pagi Pernahadi ya jadi kenapa kita minta pangguan daripada beliau karena beliau lah yang sudah ikut yang sudah pernah ikut latihan nasional ya dan sudah mendapatkan sertifikat ya Pak ya sudah memanfaatkan karena pembuatan busaka tidak tidak boleh asal iya tidak boleh asal bagaimana Pak Nurhani dengan rasa jiwa ya sikap hati dan jiran harus sama dia harus sama nah nah ini dia yang kita mencari ini ikut terus video kita oke Pak Nurhani kita ini sudah siapkan air ya lebih kurang berapa nih 3 liter air air ya langsung kita lihat mau apa gimana bisa jelaskan dulu bagaimana apa saat untuk membuat bursa tersebut ya kan tadi kami baru mencari bahan-bahan dengan pariswan dia pangan ya ada beberapa jenis tanaman yang kita ambil minimal dia harus 5 jenis tanaman lebih banyak lebih bagus dan bagaimana dengan katakan tanaman yang sehat itu seperti ini ya tanamannya seperti ini daun yang hijaunya rata ya tidak ada kena bercak-bercak kemudian berjamur atau mungkin dimakan hama ya sehat-sehat yang penting tanaman jenis sehat ya seperti dan lebar kemudian juga ada beberapa lagi ya seperti juga sama dan lebar jadi beberapa jenis tanaman ini ini saya tidak tahu satu persatu apa jenis tanamannya penting dia lebih dari 5 macam hanya seperti 1 2 3 4 dengan 5 6 7 8 9 ya 9 dan 10 macam bahkan ya jadi ini satu genggam kita ya saya kira ukurannya nanti akan kita buat hari ini biosakanya dengan syarat tadi tanaman dengan sesuai yang sehat dengan takaran yaitu 53 liter air air kita coba kita buat ya lebih siap ini kita masukkan bahan tersebut kita masukkan air nah air ini digunakan dengan air yang jernih karena tidak boleh air yang berwarna air sumber boleh air sungi boleh tapi lebih bagus kalau untuk pemula ya air isi air apa air isi ulang atau air yang sudah jernih yang bersih-bersih ya dikatakan tidak mengandung bahan-bahan kimia nah kemudian air ini dia mengandung ya PHTDS itu harus dirata-rata 300 artinya artinya air juga memang harus diperhatikan ya ya berarti pembuatan dalam biosaka tidak tidak bisa asalnya jadi nanti kalau seandainya ini jadinya dengan syarat mungkin homogen ya kain ini berubah warna dan minimal itu dia harus sedihnya setiap 300 lebih besar lebih baik nombor bisa saya gunakan 600 atau 900 DDS jadi seperti itu kira-kira nah ini kita praktekkan ya jadi bagi ini dia tenggelam ya pandu harus tenggelam kemudian cara pembuatannya itu dia harus satu orang tidak boleh bergantian jadi tidak boleh bisa katakan saya buat separuh pariswan tidak boleh jadi digunakan dengan alat tangan ini jadi biasanya tidak digunakan dengan alat teknologi atau mungkin katakan pabrikan mesin jadi sumbernya itu dari tangan kita inilah jadi tubuh kita dengan cara eh energi yang kita tuangkan dalam air dengan cara memeras nah telah jadi getaran energi ya jadi seolah-olah hasil dari perasan tadi itulah yang menyelamu zat-zat terpijat diusaha tadi ya kita perhatikan ya langsung kalau gitu langsung kita minta ke panurulnya ya oke gitu ya ya dengan cara remat ya jangan di dikoyok-koyok seperti ini kira-kira kulas ya perlahan dia ya waktu pengulasan ini kurang lebih sekitar 10 sampai 3 15 menit ya ya berarti di sini butuh kesabaran dia bangsa barang untuk kesabaran ya jadi ini juga salah satu berpengaruh terhadap diri kita sendiri yang dengan cara pembuatan ini kita harus memutarakan dari baik itu pikiran ya kemudian sikap ya kemudian juga eh harus positif nilai ya jadi berpikiran positif ya positif dengan cara diperas kemudian diaduk dan sepertilah gaya untuk para pemerasan gunakannya dan ini sudah diperhatikan yang penemunya itu dah beliau yang bernama Pak Ayu Sar dari Bliktar di tahun 2006 mereka sudah menemukan dengan uji 10 tahun lebih berlaku dan itu sudah di aplikasi ke petani-petani biara 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 tersebut dan dari Jawa sana ya Pak Jawa dan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian langsung berlaku dan ini sudah dibentikan ya untuk ditanam ke tanaman padi ya hasil dari satu hektare itu bisa mengeluarkan 9 ton dengan biasa kanin menghemat pupuk sebesar lima puluh persen dari biasanya dari biasanya ya Nah ini kabar tani luar biasanya di usaha ini kalau memang benar-benar kita aplikasikan dan benar-benar sudah cara pembuatannya jadi ya manfaatnya sangat luar biasa ya paruh dari dari pupuk biasa kita pakai ya artinya kalau kita ya biasanya pakai pupuk sampai 10-10 gunung ya cukup dimasak saja bukan begitu ya panur ya Nah selebihnya itu 50 persennya dari mana kita ambil tambahannya yaitu dari Biosaka itu sendiri ya coba kita lihat teman-teman lihat ini cara pembuatannya ya supaya nanti teman-teman di luar sana bisa juga ikut membuat bagaimana cara pembuatan Biosaka sendiri ya bisa teman-teman praktekan di sana di luar sana mudah-mudahan bisa jadi Biosakanya dan bisa bermanfaat langsung dipraktekan langsung di aplikasikan ke tanaman-tanaman dan teman-teman di luar sana ini manfaatnya sangat luar biasa ya panur ya ya luar biasa biasa jadi dalam satu hektare itu dia hanya membutuhkan dua sampai dengan tiga tinggi saja ya dalam satu tah satu kali panjang tujuh kali penyemprotan ya sangat menghemat sekali biasanya kalau satu hektare itu kalau untuk biasa digunakan untuk petani itu paling tidak dengan pokok yang lain atau mungkin cara untuk apa membutuhkan sampai 16 tangki tapi Biosaka ini dia hanya dua sampai dengan tiga tinggi saja ya nah ini sampai dengan tiga penyemprotan penyemprotan ya dalam sampai panjang tujuh kali penyemprotan ya nah ini warna sudah mulai kehijau-hijauan artinya ya daun-daun yang kita pelastari sudah mengeluarkan zat-zat ya tersebut ya mudah-mudahan ini ya sudah berhasil ya dan ini Alhamdulillah memang sudah teruji ya di semua petani yang sudah menerapkan yaitu khususnya taman padi hantikora dan tanaman pangan dan bisa juga digunakan untuk tanaman keras seperti perkebunan dan termasuk juga sudah diteliti itu untuk bisa untuk petanakan kemudian perikanan artinya serba bisa dia bisa serba bisa semua masuk ya ya masuk tanaman tanaman bisa petanakan tadi ikan lili sepertinya contohnya kalau untuk diperikanan itu sendiri ya itu bisa menghapakan sampai 50% juga ya mempercepat masa panennya dan bobotnya juga lebih berat ya ini yang paling luar biasa sahabat kanan semuanya ya ini yang paling penting ilmu itu ilmu itu memang mahal bos jangan salah jadi makanya kalau memang betul-betul mau kita melakukan yang memperhatikan nya ya ini kan sangat luar biasa penghematannya banyak ya hemat biaya hemat waktu kalau gimana dulu hemat tenaga ya hemat tenaganya banyak ya manfaatnya sangat banyak nah kalau ditempat sendiri seperti kami atau sapi atau lembu juga itu diberikan di campur dipakannya gitu bukan di minumannya ya Pak kalau di minumannya minumannya ya jadi kalau ukurnya sama seperti tadi 40 mili dalam satu tempat wadah atau 16 wadah air kalau ikan tadi digunakan itu di dalam masa wadah yang kelam dan bingung itu ya interval sekolah sekali oh gitu nah itu dia sahabat jadi harus benar-benar perhatikan ya perkenakan juga karena video ini kemarin sudah ikut latihan langsung ya secara nasional ya luar setiap ya panur ya alhamdulillah memberikan penghargaan saya dan ini kita teman-teman mau saya sampaikan juga kalau kami sampaikan juga di sini buasanya kita ini daerah kita langkat ya karena mungkin menurut menurut kami belum pernah ada ya diperhatikan di sini nah walaupun ilmu nya dari luar sana dari luar Sumatera artinya dari Jawa sana karena Bapak Ansar Ritusi sendiri pun dia menyampaikan bahwasanya ini memang khusus petani seluruh Indonesia bahkan bisa menunjukkan ya luar biasa kan gitu kan ya jadi tidak dipungut biaya Bos luar biasa nih 0% 0% jadi ciri-ciri-ciri-ciri nanti Biosaka ini dia bisa jadi artinya sudah jadilah setelah pemerasan itu tadi apa-apa kira-kira cirinya dia Pak Noro nah yang pertama itu ciri-ciri nanti prosesnya yang kita sudah lakukan ini pemerasan ya dia diharapkan menjadi homogen 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 artinya dia menyatu jadi warna dan air itu tidak terpisah jadi ada tidak ada pengendapan ya satu kemudian yang kedua yang tidak ada mengandung gas tidak mengandung gas ya dan ketika pada saat dibuka botol atau tutup itu tidak berbau gas mengandung gas nah kemudian berikutnya ya Biosaka ini bisa langsung diaplikasikan setelah kita buat hari ini langsung dipraktekkan ke tanaman juga bisa dan cara penyimpan itu sederhana dalam botol saja dan itu bisa bertahan sampai dengan 5 tahun itu sangat menghemat keluarga 5 tahun jadi satu liter setengah itu Pak Rieswan ya bisa digunakan untuk tanaman panu satu hektare sampai dengan tiga periode Oh seorang luar biasa ini sangat menjauh sekali ya tertolong ketika pada saat pertanian dibutuhkan yang untuk Biosaka ini khususnya nanti akan kita kembangkan yang khususnya di Kabupaten Langkat nah kami yang kita mengkami di sini ya mempunyai suatu wadah namanya di kelompok mandiri-kelompok mandiri ya yang bergerak di bidang pemberian perempuan ya khususnya nanti kita akan membuat paten pelatihan seperti ini kepada khusus semitra-mitra kami atau anggota dampingan kami ya ya di lapangan di lapangan ya karena mereka juga kebanyakan itu rata-rata anggota kami atau anggota kami itu petani petani pagi dan kemudian petani hal-hal jadi manfaatnya manfaatnya sangat terdampak ya dampaknya dan kita harapkan mereka bisa membangkitkan ekonomi mereka ketika kita kasih solusi untuk mengurangi biaya-biaya biaya-biaya produksi iya termasuk dari pemberian pukum dan besidak kemudian yang lain-lain ini bergerak ini jadi di komas mandiri itu banyak sekali kekembangan-kekembangan untuk masyarakat orang banyak ya bukan hanya kemikiran gentang kalau begitu saja saja ya tapi kita akan memiliki pendampingan sosial di bidang pertanian ya perikanan dan pertanian itu dia jadi mas mandiri juga oke lho jangan salah ya jadi proses ini koges biasanya berat sampai berapa muda 10 sampai 15 menit berarti hampir jadi hampir jadi karena sudah warnanya sudah berubah warna hijau dan menimbulkan ciri-cirinya itu berusaha berusaha ya berusaha dia kita sudah banyak itu salah satu mungkin mungkin itu sudah tercipta dengan aneh-aneh harusnya harus ingat tadi kita dalam mempersadi memiliki sikap kemudian hati ya kemudian kelakuan yang positif ya jangan berpikir yang tidak baik ini berpengaruh kepada hasilnya hasilnya dari pasirnya jadi harus gembira harus ceria nah nah itulah hubungan-hubungan dengan alam tadi ya karena ini dari dari asal dari alam yang kembali ke alam ya secara logikanya begini Pak Eswani ya kita lihat kerumput-kerumputan itu yang biar itu ya nah pertanyaan apakah itu dipukul dia tidak pernah dipukul bahkan sama manusia itu di basmi tapi tetap tumbuh racun dibabat dicampur tapi tetap tumbuh nah pertanyaan sampai pupuk tapi warnanya sangat hijau nah itulah jadi kita ambil ini ini sudah dilakukan oleh Pak Hansen di peliti jadi tumbuh-tumbuhan itulah nanti mengandung e-signitor ini bukan pupuk ya pemirsa ya ini bukan pupuk bukan peptisida bukan e-signitor tapi ini ini adalah penggerak isolator yang menerap sinyal ya dari tumbuhan tersebut dari pangkal daun ya langsung dia ke akar-akar dan juga bisa menyebabkan kesuburan tanah yang meningkat setelah kembangnya maka ada disitulah pertumbuhan pertempatan buah segala macam ya mungkin sudah berjadi pariswani ya tapi setelah kita kita peras lah jadi ini lagi kita akan kita saring ya teman-teman semuanya semua ini kan sudah jadi ya sudah jadi penurutnya jadi ini maka kita proses penyaringan ya prosesnya langsung aja ya penurun pas hari 4 ya ya Oke 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 kita saring kita masukkan ke dalam wadah ya wadah sederhana aja bisa botol aqua ya botol bekas botol bekas yang bertinggal di tertutup langsung kita masukkan jadi jangan lupa ya pemeriksa yang nanti kalau setelah di sini dan disaring teman-teman di luar sana sudah diisikan botol jangan lupa gitu kalau lupa nanti takunya terbingung dan ini aman aman ya aman dimenum asa ini Oh luar biasa kalau gitu berarti aman dia cukup aman ya karena dia tidak mengandung kimia ya kita tidak memakai masker itu tidak menyebabkan efek atau dampak itu betul alami dia mi delami ya ini warnanya hitam ke hijau-hijauan ya jadi itu bermacam-macam bariswa bussaka ini tidak satu warna bisa warna hijau pekat bisa kekuning-kuning artinya tergantung untuk pembuat tanaman yang diambil itu ya ya enak orang lebih hasilnya untuk setnya silakan sini dia hasilnya dapatnya ya berkurang merata dia Pak Nur ya merata ya seperti yang mudah-mudahan ini jadi ya ya dari ciri-cirinya jadi nah ini dia hasilnya kalau dia tidak jadi berdasarkan penjelasan daripada Pak Nur tadi yang sudah ikut latihan maka dia ini terpisah dia tidak tidak menyatu dia ini terpisah nanti kita bisa lihat 24 jam Pak 24 jamnya dan ciri-cirinya Pak misalnya terpisah nanti ya kan dia tidak omogen makanya itu gagal ya kan ya ya kemudian kalau kita buka itu tutupnya seperti ini dia mengandung gas ya kalau aroma itu khasnya itu bau rumbutan 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 ya ya dan ini bisa langsung di aplikasi ke tanaman dan juga bisa disimpan selama lima tahun berbiasa dah ini teman-teman ya ini sudah selesai cara pembuatan Biosaka ya pembuatan Biosaka dirampingi langsung Bapak Nur Hadi ya daripada teman-teman ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya jangan lupa tadi tonton terus bagaimana caranya cara membuatnya terus pengaplikasiannya ya berapa takarannya karena teman-teman duluan sana bisa mempraktekkan teman-teman ini sendiri gitu ya tanpa ada biaya ya demikian dulu ya jangan lupa tonton ikuti terus channel kita salam petani Indonesia